Kita bergeser ke Kudus. Saudara angka kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kembali meningkat setelah sempat melandai hampir 5 bulan. Tercata 32 orang terkonfirmasi positif COVID-19. 12 orang menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 20 orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Mayoritas warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 berasal dari kluster keluarga. Sejak awal bulan Februari 2022, angka kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kembali meningkat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kudus di Aula Pendoboh Kabupaten Kudus. Bupati Kudus menjelaskan, saat ini di Kabupaten Kudus terdapat 32 orang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. 12 diantaranya sedang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan dan 20 lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari peningkatan jumlah kasus tersebut, kebanyakan berasal dari kluster keluarga. Dinas Kesehatan sudah mengirimkan sampel kepada Kementerian Kesehatan untuk mengetahui secara pasti varian yang ada saat ini. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19, Pemerintah Kabupaten Kudus sudah menyiapkan dan memastikan kesiapan sejumlah sarana kesehatan di beberapa rumah sakit rujukan dan juga mempersiapkan tempat isolasi terpusat jika nanti memang diperlukan.